Saudara tiga jenazah korban jatuhnya pesawat latih di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten dimakamkan di kampung halaman korban. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bukan telepon, maksudnya informasi ke papa untuk tanggal 21 kan ada event di Tanjung Lesung. Beliau bilang menunggu info dari beliau. Terus setelah saya infokan 14.42 itu, 14.43 saya diinfokan lagi untuk dari kondisi papa saya. Dan di 14.43 itu saya dikabari untuk papa sudah kecelakaan di BSD itu. Di kawal petugas kepolisian Polda Metro Jaya, salah satu korban pesawat latih jatuh di BSD Tangerang Selatan, Farid Ahmad, tiba di rumah duka di kompleks Grand Villa Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat. Pusat disolatkan di masjid dekat rumah duka, jenazah Farid Ahmad, teknisi di pesawat itu langsung dimakamkan di TPU Cisasawi, Cihanjuang, Bandung Barat, Jawa Barat. Terima kasih. Ini memiliki bobot 680 kg dengan kecepatan jelajah maksimal 269 km per jam. KNKT saat ini terus menyelidiki penyebab pesawat latih Tegnam P2006T yang jatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan. Sejauh mana penyelidikan dan penyebab pesawat latih ini jatuh, kita terhubung dengan Ketua KNKT Suryanto Cahyono dan juga John Brata, salah satu pilot senior. Selamat petang Pak Suryanto dan juga Pak John. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak. Ya Pak Suryanto, jika melihat spesifikasi dari pesawat latih Tegnam P2006T ini, Anda bisa dijelaskan seperti apa spesifikasi dari pesawat ini? Ya spesifikasi pesawat ini kurang lebih pesawat bermesin ganda, ringan, dengan dua mesin yang berkapasitas 100 HP masing-masing mesin, dengan mesin rotaks, dengan berpendingin watercooled. Nah, pesawat ini memang bisa dipakai dalam beberapa hal seperti yang dipakai untuk hobi ataupun sebagai pesawat latih ringan. Jadi, tapi saat ini penggunaan pesawat itu oleh klub dipakai untuk kepentingan-kepentingan di klub itu dan bukan untuk masalah komersial. Ini diduga pilot berusaha mendarat darurat namun menabrak pohon dan sempat ada kode Mayday. Kalau dilihat dari peristiwa tersebut, apa yang bisa Anda baca? Jadi, lapangan yang mau didarati untuk penaratan darurat itu memang di luar jalur dari penerbangan ke arah Pondok Cabe. Hal itu mengidentifikasikan bahwa memang pilot sengaja atau intended untuk mengarahkan pesawat ke lapangan tersebut. Tapi, ya naasnya sebelum mencapai lapangan kurang lebih cuma 25 meter sebelum ada pohon besar dan besarnya terkena di pohon itu terus terplanting jatuh ke pinggir lapangan. Nah, kalau kita lihat situasi daerahnya di daerah tersebut, memang lapangan yang dituju oleh pilot itu adalah lapangan yang paling ideal untuk melakukan penaratan darurat. Jadi, di sini kami tidak tahu, belum tahu apa alasan pilot untuk mendarat sejarah darurat di lokasi tersebut. Baik. Kurang lebih sampai saat ini adalah informasinya seperti itu, Mbak. Dan sudah bergabung bersama kami salah satu pilot senior, John Brata. Tapi sebelum saya ke Pak Brata, saya coba tampilkan visual berikut ini. Ya, ini adalah pesawat PK IFP yang kemarin terjatuh di BSD Tangerang Selatan. Ini adalah pesawat Teknam P2006T yang mendarat darurat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat kemarin. Tiga orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Saya akan menyapa Pak John Brata. Pak Brata, apa yang bisa Anda gambarkan terkait spesifikasi pesawat ini? Karena dari informasi sementara, ini kalau dilihat pesawatnya juga masih baru ya, Pak Brata? Ya, kalau pesawat itu begini, Mbak ya. Soal baru atau tidak itu tidak jadi masalah pesawat itu. Itu kan tergantung dari maintenance. Jadi pesawat itu tergantung ya, satu keadaan pesawat itu bagaimana gitu ya. Bagaimana pemeliharaannya yang menyiapkannya sama pilotnya. Pilotnya itu kan kebetulan katanya di situ ada tiga itu ya. Mungkin Captain sama Copilot sama satu mungkin bisa jadi, officer pun bisa jadi juga gitu kan. Itu aja. Kalau dari pesawat itu dilihat dari segi pesawatnya. Itu harus saya lukai gitu gitu. Jadi kalau kita terbang itu pertama-tama kan kita kan baca, ada pesawat itu dilengkapi dengan namanya logbook. Logbook itu catatan-catatan mengenai kondisi pesawat itu yang harus disandatangani oleh teknik ya, yang mempunyai license untuk bisa merilis pesawat itu sendiri. Oke. Halo? Iya, silakan Pak Brata. Ya, bisa diserbangkan atau tidak. Jadi kita pilot itu biasanya kita lihat di logbook kita. Oh ini yang merebangkan siapa si Captain Anul gitu. Terus apa nih dia, telahkan dia, apa ada pesawat nih kejadiannya apa-apa nih. Misalnya dia pernah nabrak apa burung atau apa lah kayak gitu. Oh kondisinya bagus. Oke kalau kondisinya bagus, sudah ditangatangani oleh teknik yang anjuris. Baru kita berani terbang gitu di situ. Pak Brata, ini kan pesawat diketahui terbang dari Tanjung Lesung, dari Pondok Cabai ke Tanjung Lesung tidak ada masalah. Lalu dari Tanjung Lesung kembali ke Pondok Cabai, lalu kemudian diduga memang cuacanya kurang baik. Biasanya apa yang terjadi ketika pesawat jenis TEC-6 ini mengalami cuaca yang buruk? Pak Biasanya begini, kalau cuaca buruk itu tergantung ya. Jadi pilotnya harus punya preparation. Preparation itu dia harus bisa memilih cuaca itu. Jadi kan cuaca itu biasanya buruk itu kita terhalang oleh awan. Nah awan itu banyak macam-macam. Ada yang kumulus, mimbus, ada yang sirus, ada itu. Kita lihat awannya yang mana nih. Kebanyakan kita menghindari kalau pesawat awan itu yang putih gitu-putih itu bahaya itu. Tapi kalau kerabu, misalnya hujan, enggak apa-apa hujan itu sebetulnya. Tapi kita ada preparation kalau hujan kita harus menghidupkan ini, itu, ini, itu. Supaya mesinnya itu mesinnya jangan sampai mati begitu. Apa-apa yang biasanya harus disiapkan seorang pilot ketika mengendalikan pesawat jenis ini dikala cuaca tidak begitu baik? Ya itu kita lihat ya. Jadi disitu dia punya checklist ya. checklist yang checklist namanya kondisi incoming radar jelek misalnya saya jukurkan ya. Incoming radar jelek. Kan dia punya radar. Pasti dia punya radar. Kalau enggak punya radar, dia pasti enggak akan terbang. Nah radar itu kita dilihat. Di radar itu bisa kita lihat. Kita menghindari awan yang putih jelas. Itu bahaya itu bahaya terbang. Turbulan namanya. Nah orang kebanyakan itu pada ada takut kalau hitam gitu ya. Nah padahal hitam itu hujan. Kehujan itu sebetulnya enggak ada apa-apa. Udah stabil itu. Kehujan itu udah stabil kayak gitu kan ya. Jadi kita masuk aja ke kehujanan lah kayak gitu lah. Ya cuman ya seperti dia kayak gitu. Jadi preparationnya tuh ada checklistnya soalnya. Oke. Oke. Pak Suryanto, kalau dari KNKT sendiri sejauh ini investigasinya sudah sejauh mana? Apakah kotak hitam atau black box ini sudah berhasil dibuka? Memory cardnya? Black boxnya mbak. Jadi kita ada semacam PCMC card yang terpasang di namanya Garmin 1000. Nah kita lagi mencoba untuk menemukan kartu itu. Kartu itu berisi data penerbangan. Karena ini bukan black box, ya kemungkinan kalau memang masih bisa dibaca nanti kita akan baca data-data penerbangan seperti kondisi mesin, terus kecepatan, ketinggian, dan ada beberapa parameter yang saya lupa apa saja parameternya. Itu semacam black box lah. Tapi ini bukan black box. Kalau black box kan memang terkena tenturan, terkena api, panas yang tinggi itu tidak ada masalah. Tapi ini kan ya bukan seperti black box. Jadi kemungkinan bisa datanya juga rusak gitu. Kalau komunikasi antara pilot dan juga pihak ATC sebelum pesawat jatuh, apakah sudah ditemukan? Atau sudah teridentifikasi? Kita sudah tahu, tapi kita berencana mungkin besok atau besok lusa baru ke ATC untuk melakukan interview dan meminta rekaman percakapan pilot itu yang terakhir dan sebelumnya. Lalu biasanya apa yang harus dilakukan pihak KNKT sendiri untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan serupa dengan menggunakan jenis pesawat serupa agar perisiwa ini tidak kembali terjadi? Jadi karena saat ini tidak ada black box, kita memaksimalkan informasi yang kita dapat dari wreckage, dari penjelasan orang-orang, dari log pesawat. Saat ini pernah mengalami apa saja dan perbaikannya apa saja. Nah terus kemudian dari penjelasan-penjelasan pilot-pilot yang menerbangkan saat ini, terus kemudian dari hasil-hasil interview dengan ATC tadi, nanti kita akan melakukan analisa dan mencocokkan dengan kalau perlu ada pengujian komponen yang kita bisa untuk mengetahui penyebab dari masalahnya. Tapi kalau jalur penerbangannya sendiri, ini sudah sesuai tidak sih? Artinya dalam artian jalurnya sudah sesuai yang memang diperbolehkan? Ya memang dibatasi ketinggiannya kalau tidak salah di daerah situ karena kan ada konflik untuk kalau terlalu tinggi nanti konflik dengan rute yang ke Cengkareng dan rute yang ke Halim. Maka ketinggiannya dibatasi kalau tidak salah ya sekitar 1000 feet. Nah jalurnya memang jalur itu dari Tanjung Lesung memang mengarah ke Bondok Cabe. Pak Surianto, kalau dari identitas ketiga korban yang berada di dalam pesawat, apakah betul ini merupakan pilot senior yang ikut memegang kendali saat pesawat itu terbang? Ya dua pilot ini cukup mempunyai jam terbang yang cukup panjang dan satu orang lagi adalah teknisi dari pesawat itu sendiri. Jadi memang ada, betulnya pilot pesawat ini mandatorinya diawain oleh satu pilot, tapi juga bisa dua pilot, sebagai pilot dan co-pilot. Saya akan bergeser ke Pak Brata. Pak Brata, jika dalam kondisi cuaca yang tidak begitu baik dengan jalur, sebenarnya kalau ini bisa dikatakan bukan jalur yang begitu panjang ya antara Tanjung Lesung menuju Pondok Cabe. Apa yang harus dilakukan seorang pilot untuk menghadapi situasi ini? Nah begini, jadi kan sebelum terdangkukan dia harus cek weather juga kan, weather forecastnya kayak gimana kayak gitu. Jadi dia harus mempersiapkan diri yang kayak gitu kan. Kalau misalnya di dalam perjalanan, di dalam perjalanan itu biasanya kita ditentukan kalau zaman saya ya itu namanya whisky, whisky berapa gitu. Jadi jalurnya itu whisky berapa. Dan kita itu dikasih, apa namanya, area kita untuk jalurnya itu ya, itu kalau nggak lupa nih ya, 30 kilo ke kiri, 30 kilo ke tanan. Jadi kita punya jauh kurang lebih 10 kilometer, yang rute kita tuh jalan-jalan kita lah, jalan kita kalau kayak mobil kayak gitu. Kita selama itu kita di situ, kita aman kayak gitu. Nah kalau kita cocahnya jelek, misalnya di depan, waduh ada kawan yang kira-kira kalau ngutangin agar-gara kita, itu ada turbulent, ya kita bisa minta ke tower. Kita minta ke jelek atau ke gerai, dikasih kan. Kalau nggak, ya kalau nggak bisa, kalau misalnya ada trafik, kiri kanan ada trafik, kalau misalnya di labut, kita nggak mungkin dikasih. Oke. Jadi kita harus mulai. Tapi ada tidak sih, Pak, kalau ada sistem tertentu yang bisa membantu untuk menangani cuaca buruk di tipe pesawat seperti ini? Ya itu radar itu, radar itu, satu-satunya radar. Radar itu yang kita bisa lihat. Radar itu kalau di radar itu ya, kalau awannya gelap itu hujan biasanya. Kalau awannya putih, nah itu ya, turbulent itu baru mulai matang dia. Itu goncangannya keras lah gitu goncangannya gitu, bisa-bisa dibanting-banting. Dan yang penting itu bukan cuma itu, yang penting itu mesin kita jangan sampai mati kalau kita masuk ke cuaca yang jelek gitu. Jadi kita ada preparation, misalnya kita hidupkan segala macam, ada di situ checklistnya. Baik. Jadi sejajat itu masuk, kemungkinan-kemungkinan hujan yang akan menganggung mesin itu sudah terisolasi, dapat terdeteksi, terlindungi lagi. Baik. Pak Suryanto, berapa lama proses investigasi ini akan membutuhkan waktu untuk mengetahui penyebab utama dari kecelakaan? Saat ini kita masih mempelajari, mbak. Kita belum tahu kompleksitasnya dan informasi apa saja yang masih kita butuhkan. Mungkin terlalu dinilah kita bisa berapa lama, karena datanya baru terkumpul sebagian kecil dan kita belum melakukan detail investigasinya, mbak. Baik. Terima kasih Ketua KNKT, Bapak Suryanto Cahyono dan juga salah seorang pilot senior, Pak John Brata, sudah memberikan perspektifnya pada sore hari ini di Kompas Petang. Terima kasih, selamat sore.